Intro Kami sampaikan bahwa modus operandi daripada para pelaku dalam mengoperasionalkan judi online ini ya ini para tersangka membuat akun di 4 aplikasi game yang terindikasi menjadi tempat untuk bermain judi online kemudian para tersangka membeli chip dengan tujuan akun milik tersangka tersebut akan menjadi leaderboard ataupun memiliki ranking tertinggi sebagai pemilik chip terbanyak pada kolom keterangan akun milik tersangka mencantumkan nomor telepon yang bisa diakses melalui whatsapp dan pernyataan di akun tersebut menyediakan jual beli chip murah selanjutnya chip tersebut digunakan sebagai alat ataupun media untuk menjadi taruhan judi yang dapat dijual kembali kepada para tersangka sehingga para tersangka memperoleh keuntungan dari selisih jual beli chip tersebut yang mana dari hasil kegiatan yang telah dilakukan semenjak tahun 2022 sampai kemarin dilakukan upaya penangkapan para tersangka ini diperkirakan telah menjual chip tersebut mencapai angka sekitar ataupun diperkirakan 80 miliar kami berhasil menemukan para tersangka yang mana para tersangka tersebut telah dilakukan penangkapan sebanyak 23 orang dari 23 orang pelaku tersebut kami rincikan bahwa ada 5 orang tersangka yang bertindak sebagai pengelola ada pun pengelola ini memiliki tanggung jawab yaitu menyediakan kantor ataupun tempat menyiapkan peralatan menyiapkan sarana dan prasarana merekut dan melakukan penghatihan serta memberikan gaji terhadap para admin terkait 5 orang pengelola yang mana ini usianya ini bervariatif mereka ini adalah satu keluarga dari bapak, ibu, dan anak tidak dapat diperlukan mak在put dan anak seworking Terima kasih.